Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai kerasa hawa Ramadan belum nih? Bulan penuh berkah ini gak cuma soal tahan lapar dan haus, tapi juga momen introspeksi, meningkatkan ibadah, dan tentunya berbagi kebaikan. Biar puasanya lancar, gak kelesuan, dan pahalanya berlimpah, persiapan itu wajib hukumnya. Video ini khusus buat kamu yang pengen puasanya maksimal, tanpa keder, dan penuh semangat. Yuk simak tips persiapan ciamik biar kamu bisa jalani Ramadan dengan optimal dan berkah. Gak perlu khawatir, dijamin gak boring. Puasa bukan cuma menahan makan dan minum, tapi juga melatih diri melawan hawa nafsu. Makanya, pastikan niatnya benar iya. Niat kamu apa di bulan suci ini? Ingin lebih khusyuk ibadah? Perbanyak baca Al-Quran, dekat sama keluarga, atau perbanyak sedekah. Jangan lupa tetapkan goals smart alias spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Contohnya, target baca Quran 1 jus per hari, solat malam minimal 3 kali seminggu, atau sedekah setiap hari. Ingat, goals kecil tapi konsisten lebih baik daripada goals tinggi tapi gak terrealisasi. Ceritain goals kamu ke teman dan keluarga biar mereka bisa ngingetin kalau semangat lagi kendor. Biar gak kaget pas bangun sahur, biasakan diri bangun lebih awal dari sekarang. Atur alarm dan perlahan biasakan badan kita aktif sebelum insang. Ini biar bangun sahur gak jadi perjuangan. Nah, makanan juga berperan pentimbangan. Mulai sekarang, kurangi makanan berlemak dan instan. Ganti dengan menu sehat kaya sayur, buah, dan protein. Ingat, makanan bergizi bikin kita tetap bertenaga selama puasa. Jangan lupa perbanyak minum air putih. Dehidrasi bisa bikin lemas dan mengganggu kehusukan ibadah. Jadi, biasakan minum air putih yang cukup, terutama sebelum sahur dan setelah buka puasa. Berdalam ilmu dengan membaca Al-Quran, hadis, atau kajian islami. Penuhi hati dengan ilmu biar ibadahnya semakin khusyuk. Renungkan pengalaman Ramadan tahun lalu. Apa yang bisa diperbaiki di Ramadan kali ini? Mungkin ingin lebih fokus tadarus. Ngabuburit boleh ibadah gak boleh ketinggalan atau tingkatkan kedermawanan. Cari kesempatan untuk meminta maaf kepada Allah SWT dan berdamai dengan siapapun yang pernah kami hilang. Suasana hati yang bersih bikin ibadah Ramadan kita jadi lebih bermakna. Perbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan doa. Biasakan sholat malam, baca doa sebelum buka dan setelah buka puasa, serta perbanyak baca Al-Quran. Ingat, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Kupuk pikiran dan niat positif biar ibadah kita dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Biar waktu kita selama Ramadan lebih produktif, gak ada salahnya buat jadwal khusus. Atur waktu sholat, sahur, buka puasa, target baca Al-Quran, kegiatan sosial, dan hal-hal lainnya. Jadwal yang rapih bikin kita lebih fokus dan gak bingung mau ngapain selama Ramadan. Siapkan menu sahur dan buka puasa dari sekarang. Cari resep-resep masakan sehat dan enak biar kamu gak bosan selama sebulan penuh. Ingat, makan sahur dan buka puasa gak harus mewah, yang penting sehat dan bisa bikin kita kuat menjalankan ibadah. Rencanakan kegiatan bermanfaat selama ngabur-gurit biar gak cuma nunggu buka puasa aja. Tadarus bersama teman, ikutan kajian di masjid, atau bantu-bantu di dapur umum bisa jadi pilihan kamu. Isi waktu dengan hal-hal bermanfaat biar Ramadanmu lebih bermakna. Minimalisir distraksi dan godaan yang bisa membatalkan puasa kamu. Jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu kehusukan ibadah, seperti game online, film-film yang gak perlu. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif dan suportif. Teman-teman yang mengajakmu ke masjid, keluarga yang selalu. Mengingatkanmu untuk beribadah, dan komunitas yang penuh dengan semangat Ramadan. Dukungan mereka akan membantumu melewati Ramadan dengan lebih mudah dan menyenangkan. Ikut kegiatan di masjid atau komunitas terdekat. Ikuti kajian, tadarus, dan buka puasa bersama. Kebersamaan dengan sesama muslim akan menambah kehusukan ibadah dan mempererat tali silaturahmi. Jalin komunikasi dengan teman dan keluarga secara online atau offline. Saling berbagi pengalaman dan support akan membuat Ramadanmu lebih berwarna. Nah, itulah tips persiapan ciamik biar puasamu di bulan Ramadan nanti maksimal dan penuh berkah. Ingat, Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan keimanan, memperbaiki diri, dan berbagi kebaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.